Menjelaskan dulu masalah malam Nisbu Saban Jadi ini kita malam Nisbu Saban Insya Allah malam Kamis nih Terlihat di tanggal Jadi malam Kamis itu Walaupun kita misalnya Bebuhan Yang jamaah ratif atas Ada kawah hadir di masjid-masjid Misalnya Itu di rumah masing-masing tetap jalan Itu caranya secara ringkas Imbah sembah yang maghrib Bisa bejamaah lawan anak wini Lawan keluarga Atau seorangan Imbah sembah yang maghrib itu sembah yang Imbah sembah yang maghrib Tuntung bawirid Jadi tuntung bawirid Imbah ini itu Hanyar sembah yang sunat Ba'adiyah maghrib dua rakaat dulu Imbah ini itu Hanyar sembah yang sunat taubah dua rakaat Nah maka sembah yang sunat taubah ini penting benar Dua rakaat itu Karena kita seharian tadi Barangkali banyak kita tegabih dosa Jadi kita minta ampun Tuhan bertobat Jadi seluruh kesalahan-kesalahan kita Baik yang kita kada ingat Apalagi yang ingat Itu seluruhnya Kita taubati Kita bawa di dalam Sembah yang sunat taubah tersebut Itu dua rakaat Nah jadi dua Kabadiyah maghrib dua rakaat Taubat dua rakaat Empat rakaat sudah Ditambah lagi sembah yang sunat hajat Dua rakaat Jadi totalnya enam rakaat Nah enam rakaat Maka disebutlah Awabin Biar nabi barang siapa sembah yang Enam rakaat Yang enam rakaat Antara maghrib isa Maka maimbangi Orang mba ibadah 12 tahun Jadi kita nih Semalaman itu Seperti orang yang berumur 12 tahun Walaupun Satu mat waktunya Dan 12 tahun itu digunakan Mba ibadah Seharian semalaman Jadi siang puasa Malam bai ibadah Selama 12 tahun Hanya Seimbang dengan kita Menggauhi Anam rakaat Antara maghrib isa Nah belum lagi Amun kita Antara maghrib isa Itu khusus Ibadah saja Termasuk menuntut ilmunya Itu Maka Berhak Atau berhak Sini wajib Allah ta'ala Memasukkan orang tersebut Ke dalam surga Nah itu Itu mununya Sampai ke isa Pulang nih Bunusnya nih Apalagi menuntut ilmu Pulang Banyak lagi Jadi makin dubol Kada kehitungan Nah cuma Sekurang-kurangnya Tadi Sembah yang Amun kawa Anam rakaat Itu tiap malam Amun kawa Amun rakaat Itu kan Mesti harus taubat Niatnya Atau hajit saja Hendak awabin langsung Niatnya Cuma kita Sekali mendayung Dua-tiga pulau Terlampau Kalau sambil menyelam Minum banyu Jadi Banyak yang dapat Disitu Hendak sembah yang Sunat hadiah Dua rakaat Sembah yang Sunat birul walidain Dua rakaat Misalnya Atau sembah yang Napa kah Atau awabin saja Aku sembah yang Sunat awabin Dua rakaat Allahu akbar Nah cuma Arahan guru sekumpul Bahari Bahari Tersidin Madahi Badiyah Maghrib Dua rakaat Taubat Dua rakaat Hajat Dua rakaat Kenapa Hajat ini penting Karena kita ini Kadaka wabah Apa-apa Dan kadabisi Apa-apa Maka Kita Kadaka wabah Apa-apa Kadabisi Apa-apa Berarti kita Berhajat Dengan bantuan Orang lain Tapi kita Minta bantuan Orang lain Orang tidak Sanggup Maka hanya Bahajat Melaporkan Hajat Hanya kepada Allah Caranya Tersimpun Seluruh Pengakuan Kita yang Kadakawa Kadabisi Bahajat Ini Bahajat Itu Di dalam Sembah Yang sunat Hajat Tersebut Nah Sedangkan Surahnya Kesara Haja Memang ada Khusus Ada Buka Kitab Salah Amaliyah Disitu Banyak Haja Wajib Membaca Disitu Cuma Jawa Guru Bahari Pulang Bahkan Di dalam Kitab Kitab Padahal Bila kita Handak Apa yang Khususnya Kada Hapal Maka Bacalah Ayat Pertama Kulia Ayuhal Kapirun Nah Ayat Kedua Surah Kedua Kul Hual Lahu Ahad Itu berlaku Untuk Tawbat Dan Hajat Dan Seluruh Semih Sunat Yang lain Tapi Pulang Di dalam Keadaan Kita Situasi Yang Ngoyah Ini Situasi Jaman Yang Ini Kan Jaman Yang Banyak Macem-macem Musibah Kalau Kita Koronan Ini Nah Atau Masalah Yang Ini Itu Segala Macem Masalah Yang Yang Segala Macem Menurun Nah Maka Itu Yang Yang Paling Bagus Rakat Pertama Al-Falak Rakat Kedua An-Nas Baik Itu Sembah Yang Yang Wajib Mampu Yang Sunat Itu Yang Dibanyaki Itu Jaman Waih Ini Nah Jadi Sembah Yang Sunat Nyaka Sembing Wajib Nyaka Al-Falak Rakat Pertama An-Nas Rakat Kedua Itu Dibanyakin Surah Ini Karena Surah Itu Untuk Benar Untuk Jaman Yang Waih Ini Memamalkan Al-Falak An-Nas InsyaAllah Salamat Dari Marah Bahaya Termasuk Penyakit Penyakit Apalagi Kita Baca Di Dalam Sembah Yang Sedangkan Khusus Sembah Yang Kobliyah Subuh Atau Subuh Nah Khusus Pulang Bisa Di Kobliyah Subuh Atau Subuh Nah Itu Ayat Pertamanya Yang Khusus Dalam Jaman Wah Ini Nah Sesuai Dengan Kada Jaman Ini Ayat Pertamanya Alam Nasrah Ayat Keduanya Alam Tarakai Jadi Dua Alam Kita Jadi Dua Alam Bila Kita Membaca Surah Dua Alam Di Kobliyah Subuh Atau Di Subuh Maka Selamat Kita Dari Dua Alam Dari Dari Guru Hara Dua Alam Baik Alam Yang Dunia Maupun Alam Akhirat Nah Jadi Surah Nya Tadi Temulik Pulang Kepada Yang Apa Al Kalau Bisa Kobliyah Subuh Alam Nasrah Pertama Alam Tarakai Kedua Jadi Dua Alam Kita Selamat Dari Dua Alam Kita Kembali Kepada Yang Tadilah Kenapa Tawbat Dilaksanakan Bagus Di Antara Maghrib Isha Karena Kita Seharian Tadi Bergaul Makhluk Banyak Mungkin Berdosa Jadi Disitu Bagus Dan Waktu Maghrib Isha Antara Maghrib Isha Baik Bagus Dikerjakan Antara Maghrib Isha Karena Antara Maghrib Isha Termasuk Waktu Yang Mustajabah Waktu Yang Dikabulkan Doa Disitu Jadi Waktu Pasaran Orang Orang Salih Disitu Diantaranya Selain Dari Sebelum Subuh Sebelum Pajar Sebelum Pajar Itu Sebelum Ajan Subuh Kita Pasaran Orang Orang Salih Termasuk Antara Maghrib Isha Kalau Di Hadram Maut Sana Antara Maghrib Isha Ini Sakral Benar Sakral Benar Jadi Dibawa Yang Paling Gada Sembayan Sunat Kalau Kita Anak Sembah Yang Hajat Atau Tawbat Atau Segala Macam Imbas Sudah Subuh Hati Hati Ada Ilmunya Lagi Kalau Di Waktu Isha Pas Matahari Bacongol Haram Hukumnya Kada Boleh Sembah Yang Waktu Diharam Kecuali Sembah Yang Isha Itu Kada Sumbarang Batu Pulang Kada Boleh Misalnya Habis Waktu Israq Misalnya Kita Sampai Yang Hajat Atau Tawbat Disitu Nah Itu Kada Boleh Juga Jadi Menggazali Kitab Hidayatul Hidayah Yang Kita Baca Semalam Boleh Menggauhi Sumbah Sunat Yang Kada Disyariatkan Di Waktu Itu Sudah Waktu Yang Disyariatkan Yaitu Israq Dan Doha Nah Boleh Kita Menggauhi Sembah Yang Yang Lain Dua Macem Itu Di Waktu Itu Misalnya Lain Israq Lain Doha Boleh Selain Dari Yang Dua Macem Itu Boleh Tetapi Tuntung Yang Dua Macem Itu Dulu Karena Dua Macem Itulah Yang Disyariatkan Di Waktu Itu Ada Boleh Kita Langsung Tawbat Hajat Kecuali Itu Pun Bila Sudah Tuntung Maksimal Misal Kita Israq Dua Rakat Sudah Tawbat Dua 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 Rakat Sudah Lalu Hajat Ada Boleh Kecuali Maksimal Duhanya Dua Berserakat Tuntung Bila Sudah Dua Berserakat Tuntung Ayu Menambah Sunat Hajat Silahkan Kalau Masih Dua Rakat Empat Rakat Enam Rakat Masih Belum Boleh Jual Lagi Nah Ini Yang Penting Kita Ketahu Jadi Mau Hantap Waktu Sumbah Yang Sunat Hajat Atau Tawbat Di Waktu Yang Disitu Itu Perlu Pengetahuan Lagi Kita Kada Paham Kada Tahu Kada Mengerti Jurusnya Bisa Tersalah Nah Jadi Yang Paling Bagus Makanya Guru Sempul Bahari Memadahi Kita Antara Maghrib Isa Amun Kawa Tiap Malam Amun Kada Kawa Tiap Malam Sekurang Kurang Tiap Malam Jumahat Yang Anam Rakat Itu Munkadakawa Tiap Malam Jumahat Satahun Sekali Yaitu Malam Nispu Sa'ban Sebab Malam Nispu Sa'ban Itu Yaitu Malam Penutupan Dan Sekaligus Membuka Buku Hanyar Malam Itu Jadi Bagus Benar Kita Bertaubat Diisi Dengan Taubat Dan Kita Waktu Membukuan Hanyar Itu Kita Isi Dengan Hajat Kita Lawan Tuhan Ini Ini Segala Macem Nah Bahas Sudah Tentung Anam Rakaat Tadi Tadi kan Anam Rakaat Tadi Magrib Dua Rakaat Taubat Dua Rakaat Itu Masing-masing Kalau Berjamaah Masing-masing Dua Empat Rakaat Masing-masing Nah Sembilang Hajat Yang Berjamaah Tapi Emang Kita Sewarangan Di Rumah Ya Kadang Berjamaah Juga Yang Berjamaah Sembilang Seorangan Di rumah Nah Itu Yang Berjamaah Itu Hajat Nya Haja Taubat Masing-masing Nah Surah Sudah Paham Setelah Tuntungan Rakaat Itu Hanyar Duduk Basila Menpanat Basandar Silahkan Ya Kalau Ini Seorangan Jua Ya Sembil Berabah Masalahnya Gawian Setahun Sekali Membaca Yasin Tiga Kali Satu Kali Yasin Ada Niatnya Sebelum Membaca Niatnya Sudah Ada Ditulisan Dalam Kitab Salah Amaliyah Ada Kitab Imdat Ada Gursokumpul Dalam Kitab Senjata Mumin Ada Pian Buka Cari Jadi Nah Jadi Tiga Kali Yasin Imbah Tuntung Tiga Kali Yasin Biasanya Ajan Ya Kalau Nah Tuntung Ajan Sampai Waktu Isa Sudah Azan Langsung Imbah Ajan Bisa Bila Bajamaah Bajamaah Bila Seorangan Seorangan Kisah Di rumah Ya Kalau Masing Koronan Ini Nah Lalu Imbah Sudah Bisa Tuntung Sembah Yang Isa Sembah Yang Badi Hanya Sudah Hanyar Istirahat Setumar Mengupi Kadul Apas Atau Langsung Aja Gas Oh Ini Gas Ada Yang Timbul Selawai Ini Nah Gas Aja Langsung Kenapa Yang setahun Sekali Kita Hari Hari Kada Kawa Tiap Bulan Tiap Minggu Kada Kawa Setahun Sekali Sembah Yang Sunat Tasbih Nah Yang Yang Jelaskan Ini Yang Digawil Sekumpul Tadi Yang Kade Digawil Sekumpul Kade Menjelaskan Kade Mengarahkan Nah Yang Diarahkan Guru Sekumpul Jadi Imbah Tambahan Yang Lain Cuma Yang Minimal Tadi Mahidupkan Antara Maghrib Dan Isa Tadi Sampai Sesudah Isa Sumbah Yang Sunat Tasbih Nah Cuma Malam Nipu Saban Itu Sesuai Dengan Dengan Hadis Rasulullah Ujian Nabi Kan Rajab Bulan Umat Apa Bulan Allah Ta'ala Rajab Jadi Banyak Minta Ampun Tuhan Saban Bulan Ujian Nabi Jadi Banyak Besalawat Kita Banyak Besalawat Kepada Nabi Sedangkan Ramadhan Bulan Umat Kur'an Jadi Malam Saban Sekurang Barang Setahun Sekali Membaca Salawat Seribu Kali Pernah Salawat Pilih Yang Paling Hadap Tadi Kalau Kalau Yang Bagus Nytokan Dalail Tamat Burdah Tamat Jadi Kayak Dalail Tamat Kita Tamat Tamat Dalail Tamat Burdah Tamat Itu Maksudnya Dibaca Burdah Tamat Kita Itu Caranya Jadi Sekurang Kurangnya Antara Maghrib Isya Cuma Bajama Bajama Maksudnya 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 Bila kita Maghrib Berjamaah Isya Berjamaah Dianggap Sudah Mahidupkan Malam Itu Karena Subuhnya Pulang Jangan Bangun Pukul 8 Jadi Subuhnya Itu Masih Sembah Yang Juga Waktu Subuh Juga Sembah Yang Kalau Bisa Berjamaah Alhamdulillah Malam Itu Subuh Itu Kalau Bisa Berjamaah Kalau Bajamaah Ya Masing-masing Di rumah Atau Seorang Musim Kini Nah Lalu Isuknya Puasa Puasa Di bulan Sa'ban Itu Niatnya Aku Puasa Di bulan Sa'ban Bukan Puasa Di bulan Sa'ban Masalah Baniat Karena Sunat Boleh Baniat Siang Ada Masalah Nah Itu Aja Arahan Kita Untuk Isi Walon Subuh Saban Yang Malam Kamis Akan Datang Ini